Terima kasih. Terima kasih. Bunga yang satu iki. Soale, selain cantik dan harum, bunga Aster juga memiliki makna pesan cinta dan kasih sayang. Teh, indah kan teh? Indah banget tuh. Ah, Gunggul. Terima kasih bunganya cantik sekali. Cantik kan? Iya. Boleh nggak? Aku minta bunganya yang banyak lebih dari ini. Boleh apa sih yang nggak buat teteh? Gunggul bisa aja. Teteh juga? Boleh, metik sendiri juga. Oke. Aku petikin ya, dari sebelah sana. Teteh sebelah sini ya. Siap. Tahu nggak lor? Kalau bunga Aster berasal dari Tiongkok, tingginya rata-rata dapat mencapai 70 cm. Bunga Aster termasuk salah satu bunga yang sangat diminati banyak orang karena perawatannya yang mudah dan dapat ditanam di mana saja dan bisa tumbuh di segala musim. Tampilannya yang unik, seperti perpaduan bunga kertas dan bunga matahari pun jadi daya tarik bunga yang satu ini. Warnanya juga nggak kalah memikat lor. Ada berbagai warna bunga Aster. Kalau Aster milik ibu Momoi ini rata-rata berwarna merah muda, putih dan kuning. Cuantik banget toh. Wah lor, kalau dilihat dari ekspresi teh Ami, kayaknya rencana aku berhasil. Semoga saja aku bisa mengambil hati teh Ami, yolor. Biar nggak kalah sama Kang Oni. Waduh, itu si gondol. Nenang-nenang, eh. Waduh, berdua-duaan sama yang Ami. Wah, main bunga lagi. Tidak bisa dibiarin ini, yol. Hmm, awas ya gue, saya salib kemu. Nenang. Nenang. Eh, Kang? Ya, gimana? Nenang Ami, tau nggak ini warna apa? Warna putih, kan? Nah, itu dia, Nenang. Apa tuh? Ini artinya, cinta Kang Teh putih seputih-putihnya. Sama Nenang Ami. Apaan tuh, Nenang? Nah, si teh Gunul. Wah, nyolong sebentar aja. Dia musah aja kamu, teh. Eh, teh. Ini teh, ini lebih banyak. Lihat, warna apa? Ungu membara. Seperti cintaku, mata teh yang membara. Nenang, 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 Nenang. Neng, ungu mah udah biasa, Nenang. Nih, ini lebih berwarna, warna kuning. Eh, Kang, kalau pengen berseteru dengan aku, ayo kita tanding apa? Tanding apa? Kita lomba masak, berani gak? Emang masak apa? Kita masak bunga astr. Hah? Bunga dimasak? Iya. Ayo, Kang. Gimana? Berani gak terima tantangan aku? Sebentar. Neng, kalau gitu, bantuin Kang lagi ya? Nih, gak bisa. Tadi kan, teh Ani kan udah gantuin Kang Oni. Kan tadi Kang Oni ya, udah dibantuin sama aku. Sekarang aku bantuin Mas Gundul dulu ya. Yes! Oh, jadi gitu permainannya. Udah lah, kalau gitu mah, aku kecewa sama kalian. Ya, gimana sih Kang? Kok marah? Namanya juga usaha tolur. Nih, biar bunganya aku bawa dulu. Sekalian aku nyiapin bahan buat lomba masak sama Kang Oni. Oke deh, yaudah. Kalau gitu, sekarang saya juga mau siapin bubuk-bubu yang lainnya ya. Ya, teh Ani siapin bubuk-bubu dulu ya. Siap, yaudah. Aku siapin bahan. Oke, siap. Kenapa Kang Oni kok mukanya cemberut begitu? Eh, diam kamu. Saya lagi bete. Hah? Tau gak bete sama siapa? Gak tau. Bete sama si Gunul. Waduh, kok saya yang disalahin? Bukan kamu, situasi si Gunul. Gunul permanen. Botak. Kacau, pisan. Ada beda dari, oi. Wah. Saya punya ide. Oke, bapak. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam, kak. Waduh, lor. Kang Oni punya rencana apa itu? Nyamperin teh Agit? Hmm, ya punya pendirian. Tadi katanya sama teh Ami. Sekarang BDKT alias pendekatan sama teh Agit. Weleh, weleh. Jadi begini, neng. Jadi akang itu mau ada pertandingan masak sama si Gunul. Gunul etak, etak. Nusuk di tipi-tipi etak. Ah, si etak, neng. Ayah tuh, hayanya. Maaf, nah. Satu-satunya, Kang. Tap. Walah, lor. Ternyata Kang Oni mau ngajak teh Agit. Buat duel sama aku dan teh Ami. Kang, Abi iwawasulah sarang nyiapkan lah. Bahkan ya, kak Abi. Di tempat weh, pendahkan di tempat. Iya. Atau kalau gitu mah terima kasih banyak ya, neng-nya. Wah, sayang. Jangan lupa, akang tunggu di sana. Siap, Kang. Akang pengen nyalahin si Gunul pokoknya. Abi oge jantan, kasih Gunul. Aku udah juara. Iya, pokoknya cepet-cepetin ya. Ayo, kak. Bangka. Bangka. Wah, pokoknya saya harus menang lebar si Gunul. Ayy, ngauda. Nah, naonan. Inilah. Penglihat jurus Jepang nih. Coba. Wah, jurus pengkornya sama. Nih, kateki. Duh, Kang. Jadi nggak nih masaknya? Waduh. Iya, bener. Angonis. Eh, kamu yang banyak gaya tuh. Aku udah siapin bahan-bahannya. Kalau berani, yuk. Siapa takut lah, sok lah. Apa coba barang-barangnya? Loh. Diam-diam, yo. Oh, aku sebetulnya udah nyiapin kejutan buat Kang Olni. Ayo. Biar adil. He-he. Siap? Siap. Oke. Oke. Satu. Dua. Tiga. Loh, kamu ini? Oh, saya warna hijau. Nah, kita buka. Apa yang ada? Ini kita lombok masak. Rezekinya masing-masing. Rezekinya masing-masing. Pasti yang bagus saya matuh. Satu. Yang dua. Tiga. Masak, kodok. Wah. Masak, kodok. Kacau. Mana mau licik, koy. Kena deh. Ayo, Kang. Aku kerjain. Hahaha. Ini sama aku. Eh, ini saya. Eh. Saya biasa masak ini. Kan saya benung, lah. Lagi, Atuh. Sudah setengah-setengah aja. Sudah, sudah setengah. Ya, mahal. Nah, gitu harus baik, Atuh Kamu, Tendul. Sekarang kita. Kodok, rezekinya kodok. Ya, tapi kan itu mah kamu yang nyimpen di sana. Aku dan Teh Ami mau membuat risoto bunga aster. Aku yakin, tim aku dan Teh Ami, pasti menang. Hehehe. Ngomong-ngomong, timnya Teh Akit dan Kang Oni mau buat opo, yoh. Sebelum diolah, bunga aster aku pisahkan terlebih dahulu dari batangnya. Oh iya, lor. Tahu enggak, kalau bunga aster ini cukup populer digunakan dalam masakan ala kanton, Jepang, dan Korea. Soal, bunga yang satu ini memiliki rasa unik yang berbeda dari sayuran pada umumnya. Cita rasanya agak asam, getir, serta pedes. Cocok banget jika dipadukan dengan berbagai macam masakan. Kalau aku mempersiapkan bunga aster, Teh Ami mempersiapkan bahan lainnya seperti buncis, wortel, timun, dan selada. Oh iya, kali ini aku menambahkan sambal khas Jawa Barat dalam olahan risotonya, lor. Yaitu sambal goang bunga aster. Menarik, toh. Si kundul teh, ah. Hehehe. Haluskan bawang putih dan cabai rawit. Lalu tambahkan bunga asternya dan aduk rata. Kalau tim sebelah, lor. Mau masak mie goreng bunga aster. Menarik juga, yuk. Tapi tenang. Aku pasti menang jauh, lor. Namanya juga si kundul gitu, lor. Hehehe. Teh agit menghaluskan bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit sebagai bumbu dasar. Kalau Kang Oni, selain mempersiapkan bunga aster, juga mengiris sayur-sayuran pelengkap seperti bawang bumbu may, wortel, seredri, timun, dan sawi. Sudah beres, Gid? Gid? Mana bahan-bahannya? Kita sudah beres. Belum tahu kita cek lain kali ini. Ya, minyaknya apa? Oke. Setelah semua bahan siap, kami mulai memasak olahan masing-masing, lor. Untuk risotto ala aku dan teh ami, aku tumis dulu bawang bombay yang tadi sudah ku iris-iris. Lalu, setelah wangi, aku memberikan sedikit minyak ke dalam sambal goangnya. Selanjutnya, aku tumis sayur-sayuran. Dan tidak lupa, jamur enokinya. Jika semua bahan sudah mulai masak, tambahkan bunga asternya, yuk. Ketika bunga aster sudah hampir layu, tuangkan nasi putih dan air. Biar makin sedap, jangan lupa tambahkan garam, gula, dan lada, yuk. Terakhir, taburkan keju biar maknyus. Kalau mie goreng ala kangoni dan teh agit, tumis bumbu halus hingga matang. Kemudian, tambahkan bawang bombay dan tomat. Jika keduanya telah mulai layu, pecahkan telur dan aduk rata. Masukkan pula bahan pelengkap seperti sayur dan bakso. Kalau semua bahan mulai matang, baru deh mie dimasukkan dan aduk hingga semua bahan merata. Kemudian, tuangkan kecap manis dan taburkan garam. Terakhir, masukkan bunga aster dan masak hingga matang. Ini dia lor. Dua hasil masakan duel antara aku dan kangoni. Mantep, toh. Lengkap banget, yuk. Ada masakan ala Eropa, karyaku dan teh agit. Serta masakan ala Asia, olan kangoni dan teh agit. Hmm, cantiknya. Rasanya juga enak. Hmm, seperti nek anggir. Tidak seperti Bisono. Ngomong-ngomong lor, aku sudah mempersiapkan juri spesial untuk menilai hasil masakan tim aku dan tim kangoni kali ini lor. Kenalin lor, ini namanya nenek Ocit dan nenek Yati. Asal desa Karyawangi, Lembang, Jawa Barat. Kalau kata anak jaman sekarang sih, nenek-nenek hits. Keren banget, toh, gaya-ne. Ini-ini, juri risotto bunga aster. Mari dicicipin. Kayak nanti yang merawas. Nek, iya, 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 ya, 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 ya. Ini namanya. Yowis, nek, langsung aja dinilai, yuk. Sekitiga. Nih, sekarang kamu juga buatan cep oni dan cep anggit. Nih, enaknya saya, kita juga, rak. Ya, jangan pada ribut, semuanya sama, enak. Ini enak, itu enak, dua-duanya juga enak. Jadi yang menang siapa tuh, Nek? Dua-duanya menang. Hah? Dua-duanya menang? Iya. Ternyata malah ada yang menang atau kalah lor. Jadi terus gimana tuh? Ya? Jadi terus gimana? Ya makan aja ini, Mas, semua juga ada pada Nek. Baik mah kalau gitu, Mas. Saku juga makan. Ayo lah. Tapi aku jadi bisa mengambil hikmahnya. Ingat yulur, bahwa di dalam hidup ini, bukan selalu tentang menang atau kalah. Tapi soal dimana ada perjuangan dan persatuan. Disitulah selalu ada kemenangan dan tentunya kegembiraan. Ini tidak banyak. Nek, kalau pengen bisa makan banyak, Mas. Kacamatan dilepas dulu. Iya, Mas. Biar terang. Coba buka-buka. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga.